Ya kabar terakhir sih, sedang ada proses lebih baik lagi Dokter-dokter mencoba menstabilkan jantungnya dulu Itu yang diprioritaskan pertama Waktu itu pas kalau di rumah Papa kemarin tanggal 16 Maret itu Kan kita tidur beda kamar ya Papa waktu itu balik dari RS yang di daerah Salemba itu Dinyatakan bisa pulang karena darahnya normal Jadi dibolehkan pulang Namun ternyata sampai rumah itu Kondisi badan Papa tidak fit Lalu puncaknya di tanggal 16 Maret itu jam 7 Nah jam 7 itu Papa telepon aku untuk Bilang katanya nggak kuat untuk minta diobatin segera Akhirnya kita ke rumah sakit orang dekat Jadi RS Prima yang berkasih ini Kalau dari Corona lagi memeca gimana? Yang dapat kabar dari Papa bahwa akan masuk Dari kemarin sih dia udah bilang Kayaknya nggak enak ya Sesek ya Kayak gitu Terus ya udah kita tanyain terus Apa gimana? Mau kurma sakit lagi nggak? Kayak gitu mau kurma sakit lagi Oh ya nanti dulu deh mungkin Nggak enak badan masuk angin lah segala macem Terus abis itu ternyata ya Kemaren kita udah terkabar bahwa Udah tiba-tiba masuk IG ya Kayak gitu Terus nah kaderan-kaderan itu cepet banget Langsung tiba-tiba masuk ICU Dan pas saya dateng sampai disinipun Kebetulan saya juga tinggalnya agak lumayan udah disini gitu Ketika pas dateng juga udah Udah masuk ICU Kayak gitu Dan kita lumayan shock banget Ternyata kok langsung tiba-tiba masuk ICU ya Iya gitu Karena kemarin pas pulang dari rumah sakit sebelumnya tuh Masih yang udah ketawa-ketawa Udah masih yang bercanda-canda Abis segala macem gitu Jadi yang bener-bener shock juga Itu udah dalam kondisi katanya Pas di terakhir di cek darah Itu katanya darahnya normal Makanya diperbolehkan untuk pulang Namun kita nggak tau kenapa bisa kembali kayak gini lagi Mas Mata ini kan banyak di jantung ya Iya Maksudnya dari awal memang sudah ada rewayat gitu Ada, waktu itu pernah kena sakit jantung Tahun 2015 Akhirnya yang dimaksudkan untuk pasang ring Oh jadi emang udah di pasang ring Udah di pasang ring Pada saat kemarin dilarikan ke rumah sakit Berarti memang sudah tau juga ya mas sebelumnya Iya sebelumnya itu Untuk keluhan-keluhannya sendiri mungkin ada nggak sih Kalau dari masa sendiri gitu merasakan gitu Dari papa sendiri ada menceritakan keluhan-keluhan yang dirasakan Dan keluhan-keluhannya pasti pertama kecapean Jadi sekarang papa tuh udah nggak bisa beraktivitas yang secara berat lebih gitu Terus kondisi papa tuh makin parah ketika Ketika enak meninggal Ketika nenek aku udah meninggal Nah itu papa merasa down Jadi kayak gitu Tidak ada masih kebiasaan atau pantangan yang dibuat Buat papanya sih Oh pantangan pasti kita juga buat Nggak boleh terlalu capek Nggak boleh Makan juga harus dijaga Namun Kadang masih ada sedikit sikap rebel dari papa Yang nggak Namun itu nggak Tapi kayak papa ngomong Nggak papa aman-aman Tapi ujungnya emang kayak gini Tapi papa sendiri tuh Nyakitnya Maaf tadi dari berapa Udah berapa lama? Tahun 2015 2015 Cukup lama Tapi papa masih sebelum 10 minit Terakhir main softball tuh kapan sih? Wah terakhir main softball Ada kali beberapa bulan yang lalu Bukan main sih Iya Yang main yang seriusnya masih Ya main Karena hobi udah main hobi Sama monitoring temen-temen aja cuma ngeliat gitu Tapi dari Apa? Dari dokter Cuma kasih ada larangan untuk softball itu Oh pasti ada Pasti ada Ya itu pun Karena itu termasuk olahraga yang cukup berat ya Oh Itu mungkin alasan Cukup yang Alasan yang susah diindarin Oh maaf papa Nggak ada hobi banget Karena ada hobi banget itu Alhamdulillah sekarang papa Cukup Udah Proses Apa Sorry Udah lumayan baik Udah hampir normal Namun masih ada Tidak sadarkan diri karena Efek abuse yang diberikan Sudah dua kali masuk ke rumah sakit Iya Iya Terhitung ini Mungkin lebih parah kah? Atau Yang sebelumnya lebih parah? Ini lebih parah Karena sampai harus dibius Karena yang sebelumnya itu nggak dibius Nah Seperti ketahuan saya Ini dibius karena untuk menghindari batuk Jadi terkadang tuh Kalau malam itu batuk Sampai Kualitas tidurnya keganggu Sampai membangun Kebangun gitu Nah makanya sekarang harus di Dibius Untuk tidak Menghindari batuknya itu Berarti kedepannya akan lebih Banyak lagi pantangan-pantangan ya? Pasti dong Pasti udah Sampai begini kita harus memberikan pantang-pantangan Yang sangat Itu Nah untuk jatuh-jatuhnya sendiri Secara rutinnya gitu Kontrolnya Atau cek rumah sakit Itu Itu baru nanti sih Kita sekarang Kayaknya fokus ke Untuk lebih Diringankan dulu Kinerja jantungnya Kayak gitu Karena yang Paling berat adalah Sekarang mungkin Kalau misalkan Kalau dari pihak kita Kita Kurang bisa menjelaskan ya Bagaimana kondisinya Yang setakutnya juga Kalau kita bicara juga Mungkin lebih jelas sih Kalau pihak dokter ya Gitu yang bicara gitu Takutnya adanya Menjadi salah Gitu Karena Persepsi yang kita dapatkan Kan Oh kondisinya seperti ini Gini Takutnya kita bicara seperti ini Taunya Beda Dengan Report yang Yang Dari Dari dokter Gitu Yang kita terima Jadi kita juga tidak berani juga Untuk Bilang Oh kondisi jantungnya seperti ini Kondisi paruhnya seperti ini Gitu Agak Ada takut juga ya Gitu Takut salah aja Gitu Cuma yang pasti Memang Satu Dia perlu istirahat yang Lebih banyak Gitu Kalau Kalau Menurut saya sih Mungkin Emang Perlu juga Ada semangat juga Karena Kalau dari pihak saya Dari pihak ada Gitu Saya melihatnya mungkin Jadi Dari Ketika Kematian Meninggal di Ibu Saya Dari Dari Kematian Kalau Main softball Dia juga untuk For fun Gitu Happy Nice thing Cuma Kayaknya Agak lebih Ke Mungkin ya Ada briefing Menurut saya Menurut saya Kayak gitu Terus Kalau misalkan Saya Gak tahu Kalau misalkan Dari Gozan Gimana Kalau itu Menurut saya Saya melihatnya seperti itu Kalau misalkan untuk Aktifitas Sehari-hari Saya tidak melihat Dan Kakak saya Terlalu yang Yang Apa ya Aktifitas yang bereskan Gozan ya Kayak gitu Ya memang Ada kerjaan-kerjaan Aktifitas Kerjaan Kayak gitu Cuma lebih Kalau menurut Saya sih Seperti itu Saya melihatnya Terus lebih ke Pikiran ya Bukan stress Rasanya Rasanya Mungkin Ada kesedihan Mungkin Kayak gitu Karena saya kan melihatnya Dari kacamata Seorang adik Kayak gitu Kok kayaknya kakak saya Ketika Ibu saya setelah meninggal Kok kayaknya sakit-sakitan terus Kayak gitu Padahal Kalau misalkan untuk Aktifitas Menurut saya Untuk dari 2015 itu Sejak dia Diponis Penyakit jantung Dia cukup Tetap Dan orangnya Orangnya happy Terus ya Kayak gitu Biar dia Biarpun dia sakit Tapi tuh gak dirasa Kayak gitu Selalu happy Kayak gitu Selalu yang bercanda Yang selalu Yang kuat Kayak gue tanya Kalau misalkan menurut mama sih Gitu Cuma yang agak Belakangin ini aja Saya melihatnya Sisi Mbak mungkin Ada Setelah Ibu meninggal gitu ya Mungkin Ada gak sih Cerita dari Mas Beli sendiri Kau Mbak gitu Terkait Dia bercerita Soal Kegimana Atau Berdasarkan Kalau misalkan itu sih Tapi setahu saya Emang Kakak tuh emang Deket sekali Dengan ibu saya Deket sekali Bener-bener anak Udah Kesayangan banget ya Sebenernya sangat deket sekali Dengan Ibu saya Jadi Dan Menurut Kakak itu Typical yang Tidak Mau Kasih lihat Kesedihan di depan orang Biarpun Dia sedih Dia selalu ketawa aja Kayak gitu Dia akan diem Gak pernah cerita gitu Kalau dia kan Adi-adinya perempuan Lebih gak pernah nangis Apa gitu Kalau dia tuh Seolah-olah Tidak terjadi apa-apa aja gitu Tapi kan dia gak pernah tahu ya Di dalam Dia sedih sedih Tapi dia tidak pernah ngomong Yang cerita Oh sedih banget Apa gitu Dia diem aja Cuma diajak bercanda Yang saya aja Udah nangis Nangis aja Masih bisa dipercandain Sama dia Kayak gitu Padahal dia yang paling Paling deket juga Walaupun kita semua juga deket Nah terus gimana nih Kak Untuk Mungkin ke depannya Kan berarti Sekarang Jalur nya akan dikurangi Dan mungkin hobi dia yang bermain Baseball Itu akan dikurangi juga Itu gimana Kak Kan itu salah satu hiburan Ada juga ya Dan Untuk menghibur Dia tuh bagaimana Maksudnya cara untuk menghibur Sosok Sosok Pari Sepertinya kita juga Make a deal ya Maksudnya kayak Oh mau tetap Mau tetap ini Tapi kita juga harus tau Masih tau resikonya Kalau mau tetap main begini Nanti resikonya begini-begini Tapi kalau misalkan Mungkin Kita akan memberi leluasa juga Untuk Gapapa main kayak gini Atau aktivitas berat Tapi jangan sesering Seperti dulu gitu Tetap ada Tetap memperbolehkan Tetap memperbolehkan Tapi tidak Sering Dan kita juga Membantu untuk tidak terlalu berat lah Aktivitasnya itu Jadi seneng Kalau nya seneng kumpul ganteng Ya kan Seneng kumpul Ganteng Untuk main gitu Hanya kelakangan kumpul-kumpul Main gitu-gitu sih Gak masalah sih Iya gitu Ya udah Itu cara dia kumpul Betul Tapi untuk Biar perusahaan dokter Tadi gantengnya apa sih Kepi kemana gitu Udah Kepi kemana Gimana Gak terkembar langsung Berdiagnosa ya Cuman ya Saya agak Agak kesulitan juga tuh Untuk memberitahukan hal itu Jadi tapi Seperti ini Saya mohon doain saja Emang Kondisi gantungnya agak Kurang baik ya Kayak gitu Saya hanya Bisa Berkata Sekedar itu saja sih Kayak gitu Untuk detailnya Mohon maaf Saya Sampai saat ini Belum bisa Menjelaskan secara detail gitu Tapi saya minta Mohon doanya Dari semuanya gitu Semuanya kurang baik Kayak gitu Berarti pas Itu posisi nya Emang lagi Sudah keluar dari rumah sakit ya Pas di rumah Iya pas lagi Lekas senangan Iya iya di rumah Lekas senangan Lekas senangan Pasti harapan ya Emang Semoga ada Emang Progres yang lebih baik Gitu Bisa lebih Apa Lebih 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 Yang Besar harapan Kita Untuk Kakak bisa Bisa Bangun Dan Cahat kembali Gitu aja sih Itu aja dulu Sih Saya berharap Mungkin Dari aku sih Berharapnya sama Tapi ya Si Dania bangun dululah Dari Maksudnya semoga efek obat biasa dicabut Setidaknya kita bisa ngobrol secara langsung Gitu Gitu aja sih yang paling Paling Yang paling ditunggu Gitu